Mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok jelang lebaran, Kementerian Pertanian melakukan pengawasan langsung di pasar dan juga sentra produksi pangan di sejumlah daerah. Kementan mewastikan pasokan bahan pangan pokok mencukupi hingga Idul Fitri mendatang. Kementerian Pertanian melalui Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap 12 kebutuhan bahan pangan pokok di pasar tradisional naik koteng Kupan, Nusa Tenggara Timur. Pemantauan dan pengawasan untuk memastikan ketersediaan barang selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Meski permintaan naik selama Ramadan dan jelang Idul Fitri, bahan pangan pokok di Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman dan tercukupi. Sesuai dengan arahan bahan menteri, kami diminta untuk turun semua mengecek ketersediaan 12 bahan pokok pangan kita pada saat Ramadan dan menghadapi Idul Fitri yang akan datang. Makanya hari ini kami hadir di semacam pasar induknya lah di Kupang ini untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan-pangan pokok kita aman, baik dalam kondisi Ramadan saat ini dan nanti masuk sampai dengan Idul Fitri. Pemantauan dan pengawasan juga dilakukan kementan di sentra produksi pangan. Salah satunya peternakan ayam di Kecamatan Kupang Timur. Para peternak mengaku pihaknya sudah siap menghadapi permintaan pasar menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selain peternakan ayam, Pekamatan juga meninjau peternakan sapi di Kupang siap menyambut Idul Fitri. Para peternak diimbau menjaga kesehatan ternak mereka agar tidak mengganggu panen. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ayus melaporkan.